Ini bolu gulung pelangi, warnanya cantik banget, menarik dan imut. Bagi kalian yang kepingin tahu bagaimana cara membuatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di skip ya guys. Hai guys, kali ini saya mau buat bolu gulung pelangi. Bahan-bahan yang dibutuhkan, 4 butir telur, 125 gram tepung terigu pro sedang, 120 gram gula pasir. Kalau kalian nggak suka manis, boleh dikurangin sampai 60 gram, karena nanti isiannya juga manis, jadi kita boleh kurangi gulanya. 15 gram susu bubuk, 100 gram minyak sayur. Kalau kalian kepingin menggantinya dengan margarin atau butter, boleh ya, nanti dilelehkan dulu dengan jumlah yang sama, 100 gram. Kalau misalnya hasilnya kepingin enak sekali, kepingin wangi, bisa ditambahkan butter yang merek Wisman, itu nanti akan wangi sekali. Tapi karena ini untuk konsumsi sendiri, saya selalu mencari bahan yang lebih sehat. 1 sendok teh vanili cair, 40 gram susu kental manis, setengah sendok teh SP. Dan jangan lupa untuk setiap kue, cake, atau apapun, kita harus tambahkan sedikit garam untuk balancing rasanya. Karena ini judulnya bolu gulung pelangi, nanti kita masih butuh pewarna makanan untuk mewarnai cake-nya supaya lebih cantik. Warnanya opsional, tergantung selera kalian masing-masing saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses berikutnya. Kita akan kocok 4 butir telur ini dengan gula, SP, vanili, cair. Dan kita akan kocok dia, kita akan pergunakan mixer dengan kecepatan rendah, bertahap sampai dengan kecepatan tinggi. Kita pergunakan mixer ini kurang lebih 10 sampai 12 menit ya. Nah, sudah seperti ini hasilnya, sudah cukup. Kemudian kita akan campurkan dulu tepung terigu, susu bubuk, dan garamnya. Kita aduk rata dulu. Ini kalau mau diayak dulu boleh ya. Kemudian kita akan masukkan bertahap di adonan telur yang sudah kita kocok tadi. Saya akan pakai mixer, tapi dengan kecepatan rendah saja. Kita masukkan bahan keringnya secara bertahap, asal tercampur saja. Tidak boleh terlalu lama. Seperti ini saja, sudah cukup. Selanjutnya, kita masukkan minyak sayur atau kalau kalian menggunakan margarin atau butter ya. Boleh dimasukkan sekarang. Kita pergunakan spatula untuk mengaduk balik si minyak sayur atau butter atau margarinnya. Kita aduk sampai benar-benar rata. Jangan sampai ada tertinggal di bagian dasar margarinnya atau minyak sayurnya atau butternya. Karena itu nanti akan membuat kue kita menjadi bantat. Kita aduk balik seperti ini. Nah, kalau kepingin rasanya enak, memang kita menggunakan butter atau margarin ya. Kalau kepingin sehat, pilihannya minyak goreng seperti ini. Dan ini minyak gorengnya saya pakai minyak kelapa. Jadi lebih sehat lagi ya. Kemudian, saya akan masukkan SKM-nya. Kita tetap lakukan aduk balik. Sudah rata guys, begini hasilnya. Sekarang saya akan bagi adonan menjadi tiga untuk saya warnai ya. Sekarang sudah menjadi tiga bagian guys. Dan masing-masing akan saya beri warna. Untuk yang satu, saya biarkan original. Tidak saya beri warna. Untuk yang dua ini, akan saya warnai dengan warna pink. Untuk yang ini, saya beri warna soft pink. Saya beri dua tetes atau tiga tetes ya. Ini akan saya buat pink muda. Dan yang satunya lagi, pink tua. Yang satu lagi, saya beri pink juga. Tapi saya buat lebih muda warnanya. Seperti ini. Untuk loyangnya, saya memakai ini dari aluminium foil. Ini ukurannya 16 x 16. Kalau kalian punya loyang lainnya, tidak apa-apa. Terserah. Disesuaikan saja dengan apa yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Jadi tidak harus sama. Loyangnya, sebelumnya kita olesi dulu dengan minyak sayur. Ini saya menggunakan minyak kelapa untuk mengolesnya. Warna pink tua, akan saya gunakan sebagai dasar dari kue ini. Kita juga sudah harus siapkan kukusan kita. Pastikan sudah panas ya. Karena setelah ini, kita akan kukus lapisan pertamanya selama 7 menit. Oke, ini sudah rata. Saya akan kukus dulu ya. Oke guys, ini kukusannya sudah panas. Saya akan kukus dulu. Untuk tutupnya, nanti kita lapisin dengan kain ya guys. Supaya uap airnya tidak menetes ke dalam kuenya. Oke, ini saya kukus dulu sekitar 7 sampai 10 menit. Nanti kita tambahkan lapisan yang kedua. Ini saya kukus dengan api sedang. Setelah 7 menit, kelihatan permukaannya sudah kering. Berarti kita boleh tambahkan untuk lapisan kedua. Untuk lapisan kedua, saya akan tambahkan yang warna soft pink-nya. Oke guys, ini juga akan kita kukus dia selama 7 menit. Ini sudah 7 menit. Saya akan tambahkan lapisan berikutnya. Ini lapisannya juga sudah kering. Saya akan tambahkan dengan lapisan original. Tanpa warna. Untuk lapisan yang terakhir ini, akan kita kukus dia selama 20 menit ya guys. Setelah 20 menit, ini akan saya matikan kompornya. Akan saya tes tusuk dulu ya. Permukaannya sudah kering. Tapi saya akan pastikan dalamnya. Saya akan tes tusuk dulu. Nah. Sudah nggak ada yang lengket. Berarti sudah matang sempurna. Kita akan angkat dulu ya guys. Kemudian saya akan perlihatkan bagaimana dalamnya. Ini penampilan bagian atasnya. Sudah kering. Sekarang saya akan balik dulu ya. Ini penampilan bagian bawahnya guys. Ini saya akan potong dulu. Saya akan perlihatkan ke kalian. Saya akan potong bagian pinggirnya. Supaya lebih rapi. Seperti ini. Lentur banget guys. Ini nanti langsung kita isi. Terus kita gulung ya. Saya akan coba dulu. Hmm. Enak sekali. Wangi banget. Lentur. Teksturnya halus. Ini dimakan begini saja. Sudah enak banget. Saya akan potongkan lagi ya. Bagian tersulit dalam pembuatan bolu gulung pelangi ini adalah waktu menggulung. Kalau kita mengirisnya terlalu tebal, waktu kita gulung dia akan pecah. Nah, kira-kira setebal ini, sekitar 3 mili, supaya waktu kita gulung nanti dia tetap elastis dan nggak pecah. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan olesi dia dengan selai strawberry. Supaya rasanya nggak monotone manis. Tapi ada rasa asem dari strawberry-nya juga. Jadi rasanya semakin enak. Langsung kita gulung. Nah, seperti ini. Nanti kalau ada bagian yang tidak rapi, kita bisa potong dengan pisau ya, supaya kelihatan cantik. Saya akan tunjukkan lagi ya, guys. Saya slice tipis. Kita olesi lagi dengan selai strawberry. Kemudian kita akan gulung. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya sampai selesai ya, guys. Ini beberapa saya isi dengan buttercream ya, guys. Kebetulan saya masih ada sisa buttercream yang bisa saya pakai. Tapi saya nggak tambahkan mesos di atasnya. Saya mau buttercream saja. Seperti ini. Kemudian kita gulung. Sama caranya seperti yang tadi. Cantik ya, guys. Ini akan saya selesaikan dulu. Nah, beginilah hasil bolu gulung pelangi yang kita buat tadi. Tipsnya, waktu kita mengiris bolu gulung pelangi ini harus benar-benar tipis ya, guys. Supaya waktu kita gulung, dia tidak pecah. Untuk perpaduan warnanya, kalian bisa pilih warna yang kalian inginkan. Ini rasanya enak sekali. Wangi, empuk, dan pasti kalian semua suka, kan? Bagi kalian yang suka dengan resep ini, suka dengan cara saya menyajikannya, tetap support saya ya, guys. Dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Supaya mereka semua juga bisa mencoba membuat resep yang satu ini di rumah. Thank you for watching, guys. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.